Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Twitter Online Pada kali ini kita akan melanjutkan materi tentang peluang ya Setelah sebelumnya kita belajar tentang ruang sampel dan kejadian Saatnya kita masuk ke peluang suatu kejadian Apa itu? Perhatikan ini Jika A adalah suatu kejadian yang terjadi pada suatu percobaan dengan ruang sampel S Tadi ya, ada kejadian atau ruang sampel Di mana setiap titik sampelnya mempunyai kemungkinan sama untuk pul Oke, syaratnya peluang adalah Dadunya atau uang logamnya itu harus timbang Kemungkinannya sama Tidak boleh diakal-akali ya Jadi sama Kemungkinan keluarnya angka dengan keluarnya gambar sama Kemungkinan keluarnya angka 1, angka 2, sampai angka 6 itu sama Jadi harus tidak berat sebelah Maka peluang dari kejadian A ditulis sebagai berikut Ini rumusnya setelah atas kali Peluang kejadian A adalah Peluang kejadian A adalah banyaknya kejadian dibagi banyaknya ruang sampel Oke, saya berikan contoh ya Misalkan sebuah koin uang logam dilempar Ya, sebuah koin uang logam dilempar Sekali Dilembungkan sama saja ya, sekali Kemudian ada pertanyaan Tentukan Peluang Muncul angka 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 Oke Ingat ya tadi Ruang sampelnya apa saja Kita tuliskan dulu ruang sampelnya Yaitu angka sama gambar Hanya ada dua kemungkinan ini Banyaknya ada berapa? Ada dua Kejadian itu yang diminta Peluang muncul angka Berarti ini kejadiannya Berarti kalau kejadiannya saya simulkan huruf A Muncul angka ada berapa? Ya, hanya satu kali saja ya Ini A saja Banyaknya kejadian ada berapa? Ada satu Nah, maka berdasarkan rumus peluang Ya Maka peluang kejadian A adalah Satu per dua N A per N S ya Satu per dua Kalau Koinnya setimbang Maka seperti ini Peluangnya harus 50-50 ya Antara A sama gambar Eh, seperti itu ya Sekarang kita ganti soal Saya hapus dulu yang ini Sekarang saya ganti dadu Sebuah dadu Ingat, bukan duda Nah, sebuah dadu ya Dilemer sekali Pertanyaannya Saya akan buat beberapa pertanyaan A Tentukan Peluang Peluang Munculnya A Ini soalnya ya Mata dadu genap B Mata dadu Kurang dari Lima C Mata dadu Kurang dari Tujuh E Oke D Mata dadu Lebih dari Enam Oke, kita kerjakan satu per satu Ingat, ruang sampel dari Sebuah dadu dilempar Ada berapa ya? Ada enam ya Apa saja? Satu Dua Tiga Empat Lima Dan enam Ini wajib Hapal ya Ini enam N S nya Kita jawab yang A Yang A berarti Kejadian A ada berapa? Mata dadu genap Di antara Ke enam Ruang sampel ini Yang genap ada berapa? Ada tiga ya Dua Empat dan enam Dua Empat dan enam Ini namanya kejadian Muncul mata dadu genap Ini banyaknya ada berapa? Ada tiga Sehingga dari sini Diperoleh apa? Peluang A Dari sini diperoleh Peluang A Adalah N A bagi N S Berarti Tiga Per enam Atau Sederhananya adalah Setengah Nah Bagaimana yang B Pak? Coba lihat Yang B seperti apa? Permintaannya Mata dadu Kurang dari lima Di antara Angka Satu Dua Tiga Empat Lima Yang kurang dari lima Ada berapa? Ada empat ya Satu Dua Tiga Empat Ini saya namakan Kejadian B Berarti ada Satu Dua Tiga Empat Ya Banyaknya kejadian B Ada Empat Maka peluang B Perhatikan Peluang B Adalah N B Dibagi N S Seperti Empat Per Enam Sederhananya adalah Dua Per tiket Sekarang yang C Yang C ya Saya tulis disini Peluang munculnya Mata dadu Kurang dari tujuh Di antara Satu Dua Tiga Empat Lima Dan Yang kurang dari tujuh Yang mana? Semuanya kurang dari tujuh Ya Cuma Enam Berarti Kejadian C Siapa? Semuanya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Berarti peluang C Berarti NC Ada 6 Berarti Peluangnya adalah Enam Dibagi Enam Berapa ini? Satu Yang terakhir Yang terakhir Yang ini Mata dadu Lebih dari 6 Coba Di antara Satu Dua Dikamat Lima Yang lebih dari 6 Tidak 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 ada Satupun Maka Kejadian D Ini adalah Imbunan 0 Tidak ada ND 0 Berarti peluang D Berapa 0 Per 6 Sama Dengan 0 Coba Kita Lihat Dari Soal Ini Nilai Peluang Itu Ternyata Paling Tinggi Berapa? Satu Tidak Mungkin Peluang Itu Lebih Dari Satu Tidak Mungkin Paling Rendah Berapa? 0 Jadi Nanti Kalau Kalian Ngerjakan Soal Ulangan Ketemunya Misalkan 5 Peluang 5 Pasti Salah Kalau Peluang 1,5 Pasti Salah Karena Peluang Itu Maksimal 1 Paling Rendah 0 Kapan Peluang Itu Satu Perhatikan Soal Yang Mata Dadu Kurang Dari 7 Pasti 1 2 3 4 6 Pasti Kurang Dari 7 Peluang 1 Disebut Sebagai Kepastian Ini Namanya Suatu Kepastian Ya Iyalah Gitu Ya Pasti Bagaimana Kalau Peluang 0 Lihat Yang D Mata Dadu Lebih Dari 6 Ada Lebih Dari 6 Tidak Ada Mustahil Kalau Peluang 0 Tidak Mungkin Mustahil Maka Kisaran Nilai Peluang Itu Antara 0 Dan 1 Yang Ini Mustahil Tidak Mungkin Yang Yang Ini Pasti Kepastian Umumnya Berada Di Sini Peluang Itu Seperti Itu Paham Ya Oke Kita Lanjut Coba Lihat Ini Lagi Lagi Sejenis Ini Tiga Buah Uang Seperti Itu Pada Penemparan Tiga Buah Uang Sekaligus Tentukan Peluang Muncul Ketiganya Sisi Gambar Oke Anggap Saja Kita Sudah Paham Ruang Sample Berarti Ruang Sample Ada Berapa Kalau Tiga Buah Koin Dilempar 8 Angka Angka Gambar Dan Ketiganya Sisi Gambar Ada Berapa Ada Satu Ya Cuma Gambar 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 Yang Lain Ada Angka Gambar 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 Yang Tiga Gambar Cuma Satu Berarti Ini Kejadian Satu Dari Sini Diberolah Apa Maka Peluang Dari A Adalah Satu Per Delapan Seperti Itu Kalau Kalian Tidak Yakin Tulis Saja Ruang Sampel Apa Saja Coba Kita Tulis Ruang Sampel Ini Harus Sering Di Nafal Angka 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 Gambar Angka Gambar Angka Terus Angka Gambar 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 Angka Angka Gambar Angka Gambar 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 Angka Gambar 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 Ada berapa Ini Delapan Yang Ketiganya Gambar Cuma Satu Ini Nah Berarti Satu Per Delapan Sekarang Yang B Satu Gambar Dan Dua Angka Berarti NB Kita Cari Satu Gambar Dua Angka Satu Gambar Dua Angka Satu Ini Ikut Satu Gambar Dua Angka Ini Enggak Yang Ini Enggak Juga Oh Iya Ini Ikut Yang Ini Tidak Ini Enggak Oke Ada Berapa Ada Tiga Satu Dua Tiga Maka Banyaknya Kejadian Diada Tiga Berarti Peluang B bagaimana Ruang Sampelnya Sama Dengan Ini Sama Saja Berarti Tiga Per Delapan Bisa Bisa Dibaham Ya Peluang Oke Coba Kita Lanjutkan Ini Agak Beda Bukan Tentang Dadu Dan Koin Uang Logam Dalam Kantong Ada 6 Klereng Merah Oke Saya Kasihkan Kantongnya Disini Nah Ini Ada Kantong Ada 6 Klereng Merah Kemudian Ada 5 Klereng Putih 5 Putih Nyampur Itu Ya Jika Diambil 4 Klereng Sekaligus Secara Acak Bukan Diambil 4 Acak Ya Bukan Dipilih Tentukan Peluang Terambil A Klereng Merah Kita Fokus Yang A Dulu Yang Pertama Kita Cari Ruang Sampel Ruang Sampel Untuk Kejadian A B Jadi Sama Ya Jadi Ruang Sampelnya Sama Siapa Ruang Sampelnya Ada 6 Klereng Merah 5 Klereng Putih Total Klereng Ada Berapa Ada 11 11 Diambil 4 Acak Urutannya Diperhatikan Tidak 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 Penting Urutannya Maka Ini adalah Kasus Kombinasi Masih Ingat Kombinasi Kombinasi Bro Ada 11 Ini 4 Nah 11 Jumlah Seluruh Klereng 4 Yang Diminta Soal Jika Diambil 4 Klereng Bagaimana Rumus Kombinasi Semoga Masih Ingat Bagaimana 11 Faktorial Dibagi 11 Kurangi 4 Faktorial Gitu Ya Dikali 4 Faktorial Kita Hitung 11 Faktorial Berarti 11 Kali 10 Kali 9 Kali 8 Kali 7 Berarti 7 Kenapa Karena Ada 11 Kurangi 4 11 Kurangi 4 Berapa 7 Faktorial Ini Akan Kita Coret Nanti Oke Apa 4 Faktorial 4 Kali 3 Kali 2 Kali 1 Ini Bisa Kita Coret Yang Mana 4 Kali 2 Kan 8 Ini Coret Sama Oke 9 Bagi 3 Coret Saja 3 Kali 11 33 Kali 10 330 Berarti Ruang Sampel 330 Untuk Soal A B C D Semuanya Sama Sekarang Kita Kerjakan Satu Persatu Yang A Tentukan Peluang Terambil Klereng Merah Klereng Merah Fokus Pada Warna Merah Merah Ada Berapa Ada 6 Maka Banyaknya Kejadian A Kombinasi Juga 6 Diambil 4 Karena Semuanya Merah Seperti Itu Cari Pak Rumus Kombinasi 6 Faktorial Dibagi 6 Kurang 4 2 Faktorial Kali 4 Faktorial Kita Hitung 6 Kali 5 Kali Faktorial Berhenti Di Sini Ini 2 Faktorial Berarti 2 4 Faktorial Biarkan Kita Soret 6 Bagi 2 3 3 5 15 Berarti Banyaknya Kejadian Ada 15 Petanya Peluang Berarti Peluang Ada Berapa Ini 15 Dibagi Ruang Sample Ruang Sample Siapa 330 Kalau Bisa Sederhanakan Sederhanakan Ini Kayaknya Bisa Ini Bagi 15 1 Bagi 15 Berarti 330 Dibagi 30 11 22 Ya Nah 1 Per 22 Bagaimana Bisa Dipahami Oke Lanjut Kita Ke Yang B Yang B Bagaimana Pak Tentukan Peluang Terambilnya Kelerang Putih Masih Cempat Pancam Putih Berarti Fokus Pada Yang Putih Saja Yang Putih Ada Berapa Ada 5 Berarti Kombinasi Ini Bisa Seperti Ini Sebenarnya Bisa Seperti Ini Juga 5 1 Sama Saja Rumusnya Bagaimana Berarti 5 Faktorial Dibagi 5 Kurang 1 4 Faktorial 1 Faktorial Nggak usah Ditulis Nggak Apa 5 Faktorial Bagi 4 Faktorial Berarti 5 Berarti Peluang Kejadian B Adalah 5 Dibagi 330 Kalau Bisa Serenakan Boleh Serenakan Ini Biarkan Seperti Ini Sekarang Yang C Berarti Ini Yang C Tentukan Peluang Terambil 2 Merah Dan 2 Putih Nah Ini Beda Dengan Yang Sebelumnya 2 Merah 2 Putih Berarti Berarti Banyaknya Kejadian C Begini 2 Merah Fokus Pada Yang Merah Merah Ada Berapa Kelereng Ada 6 Diminta 2 Berarti 6 Kelereng Diambil 2 Dikali 2 putih Putihnya Ada 5 Berarti Kombinasi 5 2 Tinggal Dihitung Saja Sampai Kita Hitung Sama-sama Ini Ini 6 6 2 Langsung 4 Dikali 2 Faktorial C 52 Berarti 5 Faktorial Dibagi 5 Kurangi 2 3 Faktorial 2 Faktorial Kita 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 Hitung 6 Kali 5 Kali 4 Berhenti 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 Di sini Akan Dicoret 2 Faktorial 2 Yang 11 Ini 5 Faktorial 5 Kali 4 Kali 3 Faktorial Dibagi 3 Faktorial Kali 2 Ini Coret 6 Bagi 2 3 3 Kali 5 15 4 Bagi 2 2 2 Kali 5 10 15 Kali 10 150 Berarti Peluang C Nah Lagi-lagi Peluang Gak Mungkin 1 Lebih Dari 1 150 Bagi 330 Kita Sedaranakan Sendiri Bagaimana Yang D Caranya Sama Dengan Yang C Hanya Nanti Merah Dihambil 3 Putih Dihambil 1 Oke Saya Cukupkan Sampai C Sementara Cukup Ya Pembahasan Tentang Peluang Ini Nanti Kita Kerjakan Soal Soal Ujian Nasional Setelah Ini Semoga Bermanfaat Saya Assalamualaikum Walaumatollah Wabarokat